Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah sekarang saya mau coba cara mengonline mikrotik dari server lokal kita sehingga nanti bisa diremote juga dari luar jaringan tentu saja untuk bisa melakukan ini kita membutuhkan yang namanya tunnel untuk tunnelnya saya menggunakan MyTunnel ID untuk kalian yang ingin meremote jaringan dari luar atau meremote mikrotik dari luar maka di MyTunnel ini bisa sekarang saya buatkan contohnya bagaimana cara meremote mikrotik dari luar jaringan menggunakan MyTunnel ID oke, sekarang kita coba buat akun ya untuk mengonline-kan mikrotik nah disini saya menggunakan ini webtunnel MyID jadi kalian asas saja ke tunnel MyID ketik saja di Google kemudian disini kalau kalian belum punya akun itu harus membuat akun kalau misalnya sudah ada langsung member ya nah disini untuk yang belum punya akun daftar sekarang seperti itu ya kita buat akunnya setelah kita buat nanti baru kita begin nah untuk registrasi akun disini cukup mudah ya teman-teman ya kalian hanya membutuhkan email kemudian password kemudian langsung register seperti itu ya nah disini saya coba register ya kita masukkan dulu akun emailnya ya kalau sudah ini di register ya untuk membuat akun nah ini akan diberikan gratis selama 3 hari kalau misalnya kalian cocok dengan tunnel ini nanti kalian bisa pakai akun yang berbayar ya sebulan itu sekitar 20 ribu saja ya oke sudah aktif selanjutnya kita coba login nah ini sudah otomatis kemudian langsung saja seek in nah ini halaman dashboard ya dari tunnel MyID kemudian disini kalian masuk saja ke menu VPN ya karena kita ingin mengonline kan mikrotik ya masuk ke menu VPN seperti ini kemudian disini kalian bisa add VPN akun nah disini ada menu add VPN akun nah disini di halaman add VPN untuk lokasi servernya ini pilih aja VPN remote ya bukan yang interkoneksi tetapi yang remote saya pilih yang nomor 9 kemudian username dan password ini bebas ya contoh disini saya kasih si merah oh sorry saya kasih modem si merah seperti ini ya kemudian password sama kemudian kita save kemudian kita bisa tekan go back tulis nah ini sudah jadi ya akun VPN kita sudah jadi atau bisa kita pakai meremote mikrotik dari luar jaringan nah selanjutnya kita tinggal melakukan konfirmasi atau memasukkan data ini ke dalam mikrotik kita nah disini saya sudah login ya ini untuk contoh kalian masuk ke menu ini dulu menu PPP ini ya 3 kali ini kemudian masuk ke menu ini interface nya kemudian ke sini ovpn client nah disini di new interface ini connect to ini kita masukkan data yang dari disini kita masukkan datanya yang ini pppn nya copy ya yang ini kita copy kemudian masukkan disini di connect to kemudian untuk port nya kita pakai yang ini aja ya port seribu ya kita copy aja kemudian kita masukkan disini di bagian port nya kemudian untuk mode ya untuk mode ini kalian pilih yang ethernet nah untuk username dan password itu kalian sesuaikan dengan ini username dan password ini kebetulan saya buat sama aja ya supaya lebih mudah seperti itu kita masukkan disini username kemudian password karena ini sama saya masukkan sama untuk profile ini default kalian ubah aja ke default encryption nah seperti ini kemudian kita apply kalian perhatikan di status ya perhatikan disini ya kita apply perhatikan disini harus status connected ya kalau disconnect belum nih belum jalan jadi kita tunggu aja oh sorry ya bukan ini ya bukan connect to tetapi ini kita harus pakai yang ini sorry untuk connect to ini bukan ap ya tetapi yang ini pakai server sorry pakai yang ini kita paste lagi ke connect to nya kemudian kita apply nah seharusnya sekarang sudah connect nah seperti ini ya ini sudah connected jadi disini bukan pakai ap tetapi harus pakai yang ini ed9 tunnel my ed tergantung dari ini server yang kalian pakai yang kalian pilih kebetulan disini saya pilih server yang ini oke ini sudah bisa kita oke kemudian satu lagi ya satu lagi kita harus memasukkan ap networknya kita copy dulu seperti ini kita masuk ke menu ini tool ya menu tool ini menu tool kemudian masuk ke sini net watch kemudian tekan ini tanda plus kemudian masukkan IP nya kemudian apply oke nah ini sudah segampang ini teman ya untuk bisa kita remote mikrotik dari luar jaringan sekarang coba kita tes kita coba tes web config nya kalian bisa pakai ini atau alamat IP sekarang saya mau pakai alamat IP aja kita coba tes ya apakah sudah bisa nah ini sudah bisa ya kita remote melalui IP nah ini kalian sudah bisa akses mikrotik ini di luar jaringan ini juga bisa kalian pakai mengakses mikrotik menggunakan data seluler kalian tidak mesti harus terhubung ke jaringan lokal oke ini sudah bisa sekarang coba saya mau tes remote winbox nya kita pakai IP yang ini ini kita disconnect aja ya session nya disconnect nah disini saya masukkan di connect to nya alamat IP untuk login winbox ya disini ada keterangan juga ya kalau kalian bingung winbox alamatnya ini ya kemudian webfig yang ini atau kalian bisa pakai yang ini terserah ya untuk contoh disini saya pakai alamat IP untuk mengakses winbox nya seperti itu kemudian coba kita connect kan nah langsung ya terhubung seperti ini ini sudah berhasil ya ini sudah keluar data juga ya di OBPN nya oke teman begitulah cara melakukan konfigurasi supaya si mikrotik kalian bisa di remote dari luar jaringan sehingga nanti kalian bisa dengan mudah untuk memonitoring jaringan kalian apakah si mikrotik kalian itu mati atau seperti apa kondisi di lapangan semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati